Halo Ucubers Halo Ucubers, balik lagi nih nontonin Viral Nasi 5 Tempat Di Dunia Yang Jarang Tersentuh Sinar Matahari Setiap pahluk hidup tanpa terkecuali tentunya membutuhkan sinar matahari tanpa disadari sinar matahari berperan sangat penting dan telah memberi banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup di bumi Namun ternyata ada beberapa tempat di dunia yang jarang tersentuh sinar matahari Beberapa lokasi ini hampir selalu diselimuti kegelapan atau awan mendung dan memiliki suhu udara yang cenderung lebih dingin dibandingkan tempat lainnya Dimana saja kah tempat itu? Berikut Viral Nasiya akan mengulasnya Tempat Di Dunia Yang Jarang Tersentuh Sinar Matahari Yang Pertama Jukan, Norwegia Mengutip dari The Guardian lokasi geografis dikelilingi pegunungan tinggi sehingga tempat ini menjadi jarang tersentuh sinar matahari yang cukup selama kurang lebih 6 bulan dari akhir September hingga pertengahan Maret Warga Jukan tidak mendapat sinar matahari Namun kegelapan di Jukan perlahan sama semenjak tiga cermin besar bertenaga surya dipasang di ketinggian 450 meter di atas kota Cermin ini dikendalikan komputer sehingga bisa digerakkan mengikuti arah sinar matahari Setidaknya cermin ini berhasil membuat bagian vital Jukan yakni daerah alun-alun di kota ini mendapat sinar matahari yang cukup dan tidak selalu diselimuti kegelapan Yang kedua, Utqiagvik atau Barrow di Alaska Lansir dari CNN, Utqiagvik atau yang dulunya bernama Barrow terletak di Alaska Utara Tempat ini diselimuti kegelapan tanpa sinar matahari selama 65 hari atau yang sering dikenal dengan malam kutub Istilah ini disematkan untuk wilayah tanpa sinar matahari selama lebih dari 24 jam Lokasinya yang hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari lingkaran kutub utara Menyebabkan Utqiagvik tidak disinari matahari selama 2 bulan atau 65 hari Uniknya setelah mengalami malam kutub Tempat ini juga akan terus menerus cerah dan tidak akan melihat matahari setelah benam selama berbulan-bulan Yang ketiga, Torshan, Faroe Island Menurut World Atlas, Torshan retak di ibu kota Faroe Island Tepatnya di bagian selatan pantai timur Stray Moy Torshan dijeluh sebagai tempat paling mendung di planet bumi Karena hanya mendapat rata-rata 2,4 jam sinar matahari setiap hari atau sekitar 840 jam per tahunnya Oleh karena selalu diselimuti mendung, tempat ini cenderung dingin dan sejuk Saat musim panas, suhu tertingginya sekitar 12 derajat Celcius Sedangkan saat musim dingin, suhu tertingginya berkisar 6 derajat Celcius Yang keempat, Sao Joaquim, Brazil Sao Joaquim terletak di Santa Catarina, Brazil Selatan Kota ini terletak di ketinggian 1360 meter dan memiliki iklim subtropis Saat musim panas, udaranya cenderung sejuk Sedangkan di musim dingin, suhunya bisa sangat rendah Tempat ini termasuk jarang tersentuh matahari Tercatat, Sao Joaquim mendapat rata-rata sinar matahari tahunan sebesar 1055 jam Di bulan Oktober dan November, tempat ini mendapat sinar matahari terbanyak dalam 1 tahun Yakni sekitar 5,1 jam Dan paling sedikit di bulan Agustus dengan rata-rata 3,6 jam Ya, yang terakhir, kelima, Dixon, Rusia Dixon terletak di pantai Samudera Artik, Rusia Kota ini dijuluki Capital of the Artik Karena lokasinya berada di ujung utara Samudera Artik Sebagai kota pelabuhan, Dixon cukup sering mengalami malam kutub atau hari tanpa sinar matahari Selama lebih dari 24 jam Yang umumnya terjadi di bulan Desember dan awal Januari Tercatat, kota ini hanya mendapat 1.164 jam sinar matahari tiap tahunnya Musim dingin selalu menyemuti Dixon selama lebih dari 10 bulan Dan 2 bulan diantaranya, matahari tidak pernah terbit Agustus menjadi bulan terhangat di kota ini Namun hawanya tidak sehangat yang kita bayangkan Oke, WTubers Itu adalah bahasan dari kita Apakah kalian mau tinggal di kota-kota yang tidak di sinar matahari? Mau gak ya? Oke, sekian dari saya Semoga kalian menonton video ini dan mendengarkannya Lalu masuk dari kuping kiri dan gak keluar melalui kuping kanan Jangan lupa subscribe, share video ini Biar tetangga, saudara, Pak RT, Pak Liman, Mbak Susi, dan Kang Aset Bisa menambah wawasan mereka semua Terima kasih